Selanjutnya meski tahun ini jamaah calon haji Banjarmasin bisa berangkat, namun di sisi lain banyak pula yang tertunda lantaran terhalang usia. Adanya aturan dari pemerintah Arab Saudi membuat sebagian jamaah haji kota Banjarmasin yang sudah berusia di atas 65 tahun kembali tertunda untuk berangkat. Meski demikian menurut kasih penyelenggaran haji dan umrah kemenak kota Banjarmasin, Zainal Mutakin, untuk jamaah calon haji Banjarmasin yang tertunda karena usia tidak banyak hanya sekitar 30 orang. Sementara itu wali kota Banjarmasin menjelaskan batasan usia jamaah yang boleh berangkat maksimal 65 tahun tersebut merupakan ketentuan atau kebijakan dari pemerintah Arab Saudi sehingga jika sudah ada usia di atas 65 tahun tidak bisa berangkat alias tertunda. Untuk jamaah calon haji yang berusia lansia banyak yang memang minta diperluitaskan tetapi karena aturan maksimum 65 tahun dan itu aplikasi sehingga kalau usianya di atas itu otomatis tertawa. Tadi ada beberapa orang, ibu-ibu, maulut laksorongan, kenapa suaminya usia lewat seperti itu, lewat dari nama oleh karena itu. Bersyukur sekali kita punya niat kemudian 2 tahun tidak ada keberangkatan Alhamdulillah dikabulkan Allah karena memang sudah panggilannya dan mereka inilah tamu-tamu Allah yang harus kita hormati, kita lainnya sebaik-sebaiknya. Di samping juga mereka bisa beribadah dengan lancar tentu menjadi kebaikan bagi kita semua. Ibnu juga berharap di tahun berikutnya ibadah haji dapat kembali normal dan tidak ada lagi pembatasan usia mengingat banyak jamaah haji lansia banjarmasin yang minta diprioritaskan.